Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat suara Sidoarjo, siang ini saya Tika Unsur masih lanjut menemani Anda. Kali ini saya sudah kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Benar gitu ya? Iya, karena pagi ini nanti kita mau bahas tentang relaksasi iuran JKN Kis. Nah, sudah pernah dengarkan ya informasinya di suara Sidoarjo. Kali ini saya juga akan sapa dulu ada Mbak Rizky Nurmaulidia, Staff Komunikasi Publik dari BPJS Sidoarjo. Ya, Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Pagi, apa kabar? Baik banget, gimana kabarnya Mbak? Saya sehat, baik juga. Masih 80, masih aman lah ya masih sehat. Oke deh, baik. Nah, ini pagi ini Mbak Rizky ditemani oleh seseorang yang ternyata dibalik maskernya itu gantengnya luar biasa. Bersama dengan Mas Deddy Ahri Maulana dari Staff Penagian BPJS Kesehatan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah, masih diberi kesehatan ya Mbak. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya. Amin. Ini yang penting ya soalnya ya. Di tengah kondisi seperti ini tuh kesehatan itu yang paling utama ya. Iya. Oke, nah Mas Deddy ini kan tadi bingung ya, ini nanti suara gimana ya? Suara saya bagus nggak sih? Suaranya wenapol loh Mas. Jadi penyiarannya suara Sidoarjo cocok ini. Oke, baik. Nah ini nanti kita mau bahas tentang relaksasi iuran JKN Kiss. Nah, sebetulnya ngomongin tentang iuran sebelum kerelaksasi ya. Iuran peserta JKN Kiss saat ini itu berapa sih? Oke, baik bisa saya sampaikan langsung aja ya Mbak ya? Nah, jadi kalau iuran peserta JKN Kiss, ini besarannya di kelas 1 itu 150 ribu per bulan per jiwa ya itu ya. Per bulan per jiwa? Iya, untuk peserta mandiri. Jadi bahasannya yang kita hadirkan saat ini adalah peserta mandiri yang mendaftar sendiri. Nah, untuk kelas 2-nya. Jadi daftarnya itu nggak ditemenin siapa siapa siapa? Bukan maksudnya. Ya, ya oke. Baik, ini yang kelas 1 150 ribu per bulan per jiwa ya. Iya, betul. Untuk yang kelas 2 ini 100 ribu per bulan. Untuk kelas 3 42 ribu. Namun pesertanya cukup membayarkan 25.500. Nah, selisihnya siapa yang membayar? Disubsidi oleh pemerintah. Oke, ini mungkin yang dimaksud terfaksasi tadi kah? Bukan. Bukan, beda ya? Beda. Ini ada subsidi ya beneran istilahnya ya? Subsidi dan pemerintah. Untuk yang kelas 3 ya, Mbak. Ini tahun 2020? Iya. Khusus kelas 3 aja tapi ya? Iya, itu. Nah, di tahun 2020 ini nanti ada bayarnya tinggal. Berarti tinggal berapa ya, Mas? 25.500. 25.500 ya, oke. Baik. Nah, kenapa sih sebetulnya ini harus dibayarkan rutin ya berarti ya? Iya. Per bulannya. Betul, Mbak. Kenapa kok harus rutin per bulan gitu? Nah, jika peserta tidak membayar rutin, maka yang pertama status kepesertaannya itu tidak aktif kalau tidak membayar ya. Tapi kalau dia membayar aktif, maka otomatis kepesertaannya tetap aktif gitu. Dan tidak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, terhindar dari denda pelayanan waktu rawat inap biasanya gitu. Waktu rawat inap ya. Di rumah sakit ya. Rawat inap tingkat lanjutan. Itu ada dendanya gitu. Kalau peserta telat membayar iurannya. Itu berarti denda itu berlaku telatnya itu kalau telat sehari aja? Itu sudah masuk denda ya? Lewat bulan. Oh, lewat bulan. Oh, oke. Baik. Nah, tapi ngomongin tentang iuran peserta JKN KIS nih sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya, lebih lanjut lagi. Iuran peserta JKN KIS itu ada macam-macamnya, Kak Mas? Selain mungkin dari kelas-kelasnya tadi. Dari segi mungkin. Kalau berdasarkan segmentasi pesertanya memang ada tiga macam. Tiga macam segmen peserta. Yang pertama adalah peserta penerima bantuan iuran. Nah, peserta penerima bantuan iuran ini, Mbak, itu peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penuh itu ya? Penuh. 100% dibayarkan oleh pemerintah. Nah, untuk segmen yang berikutnya adalah peserta pekerja penerima upah. Nah, ini seperti saya. Seperti saya. Mbak, ya. Itu segmen peserta ini iurannya sebesar 5% dari gaji yang dilaporkan oleh pemberi kerjanya. Nah, dengan pembagiannya yang 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, sedangkan yang 1% dipotong dari gaji pekerja. Oke, bukan sepenuhnya 5% ini memotong gaji karyawan, tidak ya? 4% itu? Tidak, hanya 1% yang dipotong dari gaji kita. 1% aja. Yang menyetorkan pembayarannya itu perusahaan. Jadi, kita tidak bayar sendiri. Jadi, tidak perlu ribet bayar ya. Sudah kolektif dari kantornya. Yang terakhir, peserta mandiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Deddy. Oke, baik-baik. Boleh, bisa tidak sih kalau misalkan saya sebagai peserta mandiri terus ikut jadi... Maksudnya kalau sudah ikut PPU tadi, terus yang daftar lagi pribadi tidak bisa ya? Tidak bisa. Sudah satu ya? Set single identity. Single identity, oke. Nah, kalau kejadiannya begini. Kalau misalkan peserta JKN KIS sudah terlanjur memiliki tunggakan iuran. Karena tadi kata Mas Deddy kan, ada yang namanya denda pelayanan gitu kan ya. Denda, ada kendala-kendala yang bisa muncul gitu kan. Kalau kita tidak rutin. Nah, tapi kalau misalkan sudah terlanjur punya tunggakan iuran itu, konsepnya atau nantinya seperti apa itu? Kalau terlambat? Kalau peserta JKN KIS sudah terlanjur memiliki tunggakan iurannya, itu gimana ya? Kalau sudah punya tunggakan duluan nih? Jadi, peserta JKN KIS wajib untuk membayarkan tunggakan yang telah terakumulasi. Sebesar maksimal 24 bulan. Maksimal 24 bulan. Kalau lebih dari itu? Bisa ya? Dihitung 24 bulan. Tunggakan ditambah dengan 1 bulan berjalan. Yang sedang berjalan itu. Jadi, seperti itu. Kalau sudah dibayarkan, baru status kepesertaannya bisa aktif kembali dan bisa digunakan tentunya. Jadi, sementara itu bukan hangus ya, tapi kayak non-aktif gitu ya? Non-aktif saja ya. Kalau sudah dibayar, itu tidak perlu ngurus-ngurus awal lagi? Kalau sudah dibayar, nanti bisa langsung aktif. Sudah bisa langsung aktif, otomatis. Menuncul denda pelayanan yang tadi. Boleh saya tambahin, kalau muncul denda itu jika peserta mendapatkan layanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Beda dengan ini ya, nanti ya? Maksudnya ya. Ini lebih ke kalau misalkan tunggakan iuran itu maksudnya kalau per bulannya tidak rutin, bayar gitu. Ini hitungannya maksimal adalah 24 bulan. Ya, betul. Oke, baik. Nah, lebih baik memang lebih aman ya dibayarkan tiap bulan gitu saja ya. Oke, nah kabarnya nih kalau tadi sesuai dengan tema kita, ada relaksasi iuran JKN KIS. Nah, maksudnya ini seperti apa mas? Nah, relaksasi iuran ini program yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi peserta PBPU atau peserta mandiri tadi mbak. Oke. Dan PPUBU atau badan usaha yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan tunggakan iuran. Oke. Ya, jadi kalau yang kurang tunggakannya dari 6 bulan itu tidak bisa. 6 bulan? Tidak bisa ikut relaksasi? Oh, oke. Dengan sisa tunggakan yang wajib dilunasi. Jadi kan ada sisa tunggakannya itu wajib dilunasi paling lambat Desember 2021. Oke. Jadi tujuannya sih program relaksasi ini memberikan keringanan finansial bagi peserta di saat masa pandemi seperti sekarang ini mbak. Ya. Yang kedua meningkatkan peluang untuk keaktifan peserta. Dan yang terakhir meningkatkan potensi untuk penerimaan iuran. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi ini kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa. Dan ini juga dilunasi paling lambat Desember 2021. Masih tahun depan ya. Masih setahun lagi ke depan. Baik. Nah, ini dia. Kalau yang merasa selama ini mungkin merasa berat ya untuk membayar iuran JKN KIS-nya. Karena mungkin merasa adanya pandemi ini tidak ada pemasukan untuk bisa membayar iurannya. Nah, ini dipastikan dicek-cek lagi ya untuk apakah ini bisa masuk dalam program relaksasi iuran JKN KIS atau tidak. Nah, silakan. Yang ingin sharing juga pagi ini, saya buka kesempatan. Anda bisa bertanya juga bersama dengan Mas Dedy dan juga Mbak Rizky dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Anda bisa gabung di 031-896-1514, WA di 0821-326-409. Yang sedang nonton juga di Youtube Suara Sidoarjo Live. Oh, banyak banget yang lagi nonton nih ya. Silakan yang mau sharing juga, ada kolom chat yang bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya juda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang kelewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT. INET Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, Web Hosting dan Domain, Fiber Optic System, dan Satelit atau Visat. Memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet. Menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, Managed Service, Cloud Computing, IT Services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis INET, hubungi Kantor Pusat, Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta. Telepon 021-299-66900. Kantor Surabaya, Intilan Tower Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya. Telepon 031-535-3955. 031-535-3955. INET Globalindo, the best service for great solution. Eh, ya ampun! Anakmu kok mau tak kinuk-kinuk ngene toyu? Tak pake, mari. Nah, kok ada duanya anak sih? Walah, anakku lo kiepeng. Cengen koy bapaknya. Anak Semen ini manganya apa? Apa impor-impor kapeh ngonok kiepeng? Impor-impor, sing penting susu karo tukok ke buah sayur yang deso sebelah kue beres, wis. Loh, orang nge market-market ngonok kue toning? Eh, yowis, jauh rame-rame, yo. Aku tak njumpok sayur buah dagangan yang bawa kue, eh. Panceng, yo, wedok pahit medit. Pantes anak lambojone kuru-kuru. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan. Apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan suara Sidoarjo. Dua per tiga komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi kepontren Sido Giri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, karbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI BPOM ISO 9001 dan SNI dapatkan dalam kemasan 120 mili, 240 mili, 330 mili, 600 mili, 1.500 mili, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo RT 03 RW 01, Pelumbungan, Sukodono Sidoarjo. Telepon 0812-3404-0289. Air minum dalam kemasan? Santri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan, menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, jatim sehat. Lots don't hang lanjut lemu, whatsappan... Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemerintah Kabupaten, Sisi Sidoarjo. Sahabat kita masih mahasiswa relaksasi iuran JKN KIS bersama sahabat-sahabat kita dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Masih bersama Mas Jiri dan juga Mbak Rizky. Pagi ini, yang ingin sharing, yang ingin ikutan bertanya juga tentang relaksasi iuran JKN KIS ini seperti apa sih, silakan ya. Saya tunggu Anda bisa gabung baik di whatsapp, facebook, twitter, instagram, maupun youtube Suara Sidoarjo. Oke, nah tadi sudah dijelaskan tentang apa itu relaksasi iuran JKN KIS ya, dan apa persyaratannya untuk bisa mendapatkan keringanan pembayaran tunggakan di program relaksasi iuran JKN KIS ini. Tapi, berarti ini kan kita harus daftar dulu, atau seperti apa sih untuk bisa dapatkan program atau bisa ikut program relaksasi ini? Ya, betul Mbak. Untuk daftar program relaksasi iuran ini, untuk peserta PBPU, atau biasanya orang taunya peserta mandiri ya Mbak, itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nah, itu aplikasinya bisa didapatkan di Play Store atau App Store masing-masing smartphone-nya. Nanti tinggal pilih menu relaksasi. Terus yang berikutnya, bisa melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, 1500 400. Nah, nanti pada care center itu bisa memilih menu relaksasi. Sedangkan untuk peserta PPU, badan usaha, atau peserta pekerja, itu nanti mendaftarnya melalui aplikasi Edabu. Edabu. Edabu ini nanti pasti tahu. Edabu ini ada singkatannya Mbak. Apa itu? Edabu ini elektronik data badan usaha. Elektronik data badan usaha. Nanti kalau proses permohonannya sudah disetujui, pembayarannya dapat dilakukan mulai keesokan harinya di beberapa kanal pembayaran yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti bank, atau payment point, misalnya yang Alfa-Alfa dan Indo itu, atau melalui uang elektronik. Apa sih itu namanya yang kayak, maaf ya ini boleh sebut merek ya? Boleh sebut merek nggak ya? Ya, yang cash apa gitu ya, pay apa gitu aja ya. Oh ya, itu bisa semua ya pembayarannya. Tapi itu tetap ini ya, kalau untuk PPU yang bayarin itu juga dari pembayarannya dari kantor kan ya? Yang PPU tadi untuk badan usaha? Ya, dari badan usahanya sendiri. Dari badan usahanya kan ya? Betul, dari kantor masing-masing maksudnya. Dari kantor masing-masing, oke. Baik. Ada yang sudah gabung, Karin? Saya ke Karin dulu, sebentar. Ini ada satu yang sudah bergabung, yang pertama dari Talita di Seruni. Oke. Di mana aja kita bisa membayar tunggakan iuran JKN KIS. Apalagi sekarang kan masih masuk ke dalam masa pandemi. Jadi kalau mau datang langsung ke kantor, itu bikin kurang waspada aja gitu. Oh kurang, ya oke. Ini tadi udah dijelaskan sebetulnya, tapi memang kalau di BPJS Kesehatan Sidoarjo, nggak buka ya untuk kantornya ya? Kalau di kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, kami memang tidak menerima pembayaran. Jadi nanti bayarnya bisa melalui bank, baik langsung ke teller, atau melalui ATM. Banknya yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah bank BNI, Mandiri, BRI, BCA. Ya oke. Atau melalui minimarket-minimarket terdekat. Itu bisa. Oh ya, melalui uang elektronik tadi. Jadi nggak usah datang ke kantor BPJS, Oke, baik. Nah, ini program relaksasi, kan paling lambat sisa tunggalkan yang wajib dilunasi adalah Desember 2021. Berarti mulainya, kapan ini program ini? Untuk mulainya, bisa didaftarkan sejak bulan Juni. 2021? Oh nggak ya? 2020. 2020, oh sudah ya, berarti ya. Sampai dengan Desember 2020. Setiap tanggal 1 sampai 25, setiap bulannya. Jadi dibatasi tanggal 1 sampai tanggal 25, sebetulnya sudah mulai dari bulan Juni kemarin ya, sampai Desember 2020. Oke, baik. Nah, apa sih keuntungannya untuk ikut program relaksasi sendiri? Nah, keuntungannya mengikuti program ini, peserta yang memiliki tunggakan lebih besar dari 6 bulan dan status kepesertaannya tidak aktif, seperti yang tadi dijelaskan itu ya, dapat membayar tunggakannya sebesar 6 bulan ditambah 1 bulan berjalannya itu tadi. Iya, 7 bulan berarti ya. Hanya membayar itu saja, status kepesertaannya itu aktif kembali, Pak. Nah, sedangkan untuk sisanya, wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2021. Nah, dapat dibayarkan secara langsung atau dibayar secara mencicil melalui program-program yang sudah ada. Oke, baik. Ini boleh dicicil di lunasi paling lambat Desember 2021 tadi itu ya. Oke, enak kan loh, kan? Bayar JKN Kiss-nya boleh dicicil loh ini ya, ada program relaksasi. Nah, ini tapi ada persyaratan-persyaratan lain nggak sih? Mungkin selain dari tunggakannya tadi itu? Atau mungkin ini untuk berlakunya, untuk relaksasi ini, untuk yang seperti apa gitu? Mungkin ada tambahan-tambahan lagi untuk persyaratannya? Iya, jadi yang sudah disampaikan tadi, pastinya memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan ya, Pak. Iya, Pak. Nah, batas pendaftarannya kan Desember. Iya. Dan pelunasannya itu sampai dengan, ditunggu sampai Desember 2021. Oke. Bisa daftarnya tadi di BPJS Care Center 1500-400 atau melalui aplikasi Mobile JKN. Ini sudah banyak yang download apa belum? Saya belum. Nah, langsung nanti segera saya tutor. Satu, satu aplikasi itu terdaftarnya atas nama kita ya? Satu ya? Nggak bisa dipakai yang lain? Satu aplikasi itu nanti bisa terdaftarnya satu keluarga, satu kakak. Oh, satu kakak. Oke. Dan ini untuk program relaksasi ini berlaku untuk kalau mandiri berlalu perorangan ya? Hitungannya satu ya? Misalkan satu keluarga ini terdaftar untuk yang mandiri itu ada beberapa nih. Betul. Itu terus nanti kalau mau ikut relaksasi ini gimana? Boleh nggak? Atau ada batasan gimana? Hitungannya satu keluarga, kak. Oh, hitungannya satu keluarga. Jadi di total berapa gitu? Iya. Nanti ada simulasinya di kalau kita pakai Mobile JKN itu itu langsung muncul ada simulasinya. Nanti misalkan pesertanya membayar minimal 6 bulan plus yuran berjalan atau pesertanya membayar 10 bulan. Nanti itu ada simulasinya di aplikasi Mobile JKN. Oke. Jadi tinggal pesertanya menyetujui atau tidak. Nah, setelah menyetujui baru bisa kalau semisal peserta ingin mendaftarkan program cicilan untuk lebih ringan lagi. Nah, itu dapat langsung bisa mendaftar melalui Mobile JKN juga dan pembayarannya itu dikanakan oleh pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, seperti BPUB tadi yang disampaikan oleh atau uang elektronik. Kita uang elektronik. Iya. Ada yang ditambahkan mungkin, Mbak Rizky? Terkait ini untuk program relaksasi ini? Kalau bisa malah jangan sampai ikut relaksasi iuran ya, Mbak Rizky? Jadi, bayar iuran yang tetap rutin setiap bulannya agar pesertanya tetap aktif. Kalau memang sering kelewat, saya juga kadang sering kelewat sih bayar punya orang tua, itu kita bisa daftar auto debit di masing-masing bank. Jadi, nanti itu akan otomatis terauto debit oleh bank maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Jadi, nanti kita tinggal pantau aja nih lewat aplikasi Mobile JKN iuran kita sudah terbayar belum ya? Setuju banget yang disampaikan oleh Pak Rizky. Oke, saya ke Karin lagi. Ya, Karin? Iya, jadi ini sudah ada dua pertanyaan dari Instagram dan Twitter Suara Sidoarjo. Yang pertama ada dari WN Dwi Asmara. WN Dwi Asmara? Iya. Oke. Untuk program relaksasi tunggakan iuran JKNKIS ini, apa ada kuotanya? Maksud saya, apa ada keterbatasannya untuk bagi yang mau mendaftarkan? Yang kedua, dari Irva Nuhaka. Untuk peserta-peserta yang memiliki tunggakan ini, apakah nantinya akan diingatkan oleh pihak BPJS sendiri? Dan apa nantinya pihak BPJS sendiri akan menawarkan program JKNKIS ini kepada peserta-pesertanya yang memiliki tunggakan? Kan nggak semuanya orang-orang itu akan paham mengenai iuran JKNKIS ini? Iya. Kalau saya lupa, bayar sekolah anak saya ini sudah berapa bulan ya? Nggak terbayar gitu. Gimana, gimana? Silahkan, Pak. Atau Mas Edi? Baik, yang pertama untuk kuota ini tidak ada kuota ya, Pak. Jadi, pokoknya dia minimal ada tunggakan iuran 6 bulan. Sudah, bisa ikut dia. Tinggal mendaftarkan aja lewat care center yang disampaikan oleh Mbak Eki tadi, Rp. 1500-400 atau melalui mobil JKN. Itu sudah ada panduannya nanti. Tinggal mengikuti aja. Jadi, nggak ada batasan ya? Tidak ada. Batasan membayarnya ada kalau batasan membayarnya. Batasan pelunasannya itu Desember 2021. Cuman, yang boleh ikut relaksasi berapa orang ini nggak ada batasan kan? Ya, untuk semuanya gitu yang dengan persyaratan itu tadi yang dijelaskan ya. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya silahkan Mbak Eki mungkin tanggapi. Pertanyaannya yang kedua, Min? Pertanyaannya yang kedua itu mengenai ini, dari pihak BBJS sendiri apa akan nantinya apa namanya memberitahu kepada peserta-pesertanya? Oh ya, tentang itu tadi ya. Kalau mereka itu kan nggak tahu nih, ini tunggakan saya sudah berapa lama? Mungkin nggak dihitung gitu. Oh ya. Nah, untuk mengetahuinya itu apakah ada pemberitahuan berupa surat atau notifikasi dia lewat SMS ya? Ya, jadi ada beberapa ya. Beberapa yang sudah dilakukan oleh BPJS apalagi untuk iuran yang tertunggak itu kita melakukan WA-blast atau SMS telecollecting dan kita juga lakukan telecollecting. Itu tiap bulannya ya? Mengingatkan peserta. untuk badan usaha diingatkan melalui email langsung, email blast. Email blast. Nah, jadi lebih mudahnya untuk peserta download di mobile JKN. Semua fitur sudah ada di situ. Kalau nggak punya itu boleh lewat care center-nya tadi ya. Kalau maksudnya handphone-nya nggak support nih. Atau mungkin ada yang sepuh ini nggak bisa pakai ini nggak ngerti kan cara pakai aplikasinya bisa telepon di berapa tadi nomornya? Care center ya? Care center ya? 1.400 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 Baiklah sahabat suara Sidoarjo. Nah, ini silahkan masih ada kesempatan untuk Anda yang juga ingin sharing. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa deh. Ini dikonsultasikan bareng Mbak Kiki dan juga Mas Dedy dari BPJS Kesehatan Sidoarjo tentang program relaksasi. Ini ya, tapi memang kalau bisa kata Mbak Kiki memang ya nggak usah ikut relaksasi gitu kan ya. Lebih baik ya bayar aja tiap bulannya gitu kan ya. Program auto dapat. Auto dapat aja kalau takut lupa. Ya. Oke. Baik. Nah sahabat saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan lanjut lagi masih berbincang tentang relaksasi iuran JKNKIS bersama BPJS Kesehatan Sidoarjo. Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dokter! Dokter! Bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain, kakakmu tidak tertolong. Dokter! Ini tidak mungkin terjadi! Kakak! Bersama suara Sidoarjo Wani lawan narkoba dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida S.A.M.S.I. Kasih P2M BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo Arak-Arak Jawa Timur. Pie kabare? Muka-muka kape-api yoh. Saya Vial Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lalu gak yang masker yoh. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan. Apalagi, rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai. Memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari, bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya Watka Jatim, piu dari Badi Dibon, memakai masker. Memakai masker, melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75 persen. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Tentunya paci cinta dinamika informasi selalu berubah setiap hari dan radio sebagai media informasi hadir untuk mengabarkan. Ramainya berita hoaks dan juga ujaran. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Kompetisi Sains Madrasa atau KSM 2018. Buletin Jawa Timur rangkaian informasi dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur akan segera hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan jam 4 sore. Nantikan Buletin Jawa Timur Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan 4 sore di 15 Radio LPPL di 15 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Jawa Timur Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ya, sahabat Sarasidoarjo Hawaii Water Park buka kembali di era new normal dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat bahkan Disporapar dan Dinkes Kota Malang sudah memverifikasi Hawaii Water Park sebagai nominasi wisata tangguh dan wisata sehat. Tidak perlu khawatir dengan air kolam karena jumlah kadar pH dan klorin sudah diatur sehingga aman untuk pengunjung. Nah, nikmati juga 12 wahana air Hawaii Water Park dan wahana baru tornado slide yang aman digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Nah, selama pandemi Hawaii Water Park buka di hari Sabtu dan Minggu. Ada promo spesial untuk warga Sidoarjo dan Surabaya. Harga spesial tiket masuk hanya Rp50.000 saja yang sebelumnya Rp110.000 cukup menunjukkan KTP domisili di loket dan KTP ini berlaku maksimal pembelian 4 tiket. Hawaii Water Park satu tempat berjuta impian. News, talk, and music hits Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio Ya, sahabat Suara Sidoarjo kita masih membahas tentang relaksasi Iuran JKN Kiss bersama Mbak Gigi dan juga Mas Deddy dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. Nah, kalau tadi dijelaskan ada yang namanya program cicilan gitu ya. Untuk program cicilan sendiri ini boleh dijelaskan lagi detailnya itu seperti apa ya untuk yang cicilan? Ya, program ini hanya dapat diikuti oleh peserta JKN Kiss yang telah terdaftar program relaksasi tunggakan. Oke, jadi tadi sudah jelaskan daftar yang relaksasi dulu. Ya, kalau sudah di-approve atau disetujui dan dia sudah terdaftar sebagai program relaksasi tunggakan baru dia bisa mendaftarkan program cicilan ini dapat mengajukan permohonan melalui care center care center 1500-400 atau melalui aplikasi mobile JKN. Nah, tapi harus terdaftar dulu saya ingatkan kembali. Ya. Terkadang di lapangan itu keburu-keburu dengan mendaftar cicilannya dulu. tapi lupa tidak mendaftar relaksasinya. Relaksasinya. Jadi, harus mendaftar relaksasi dulu. Peserta dapat langsung melakukan pembayarannya yang tadi ya. kanal-kanal yang sudah kita sampaikan tadi. Oke. Ya, nah, proses untuk di-approve ini berapa lama biasanya? Dari pengajuan itu. Kalau kita misalkan sudah daftar nih. Langsung. Oh ya? Oh, langsung. Begitu peserta menyetujui berarti saat itu juga disetujui dan membayarnya keesokan harinya. Bukan di hari pada waktu kita mendaftar. Ya. Keesokan harinya. Gitu. Baru muncul tagihannya di kanal-kanal pembayaran. Gitu. Oke. Oke. Berarti gini. Kalau misalkan di hari berikutnya ternyata belum sempat bayar dibayar di hari yang kedua setelah mendaftaran itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Tidak masalah ya? Asalkan tidak lewat bulan ya? Tidak lewat bulan tadi ya? Kalau sudah lewat bulan otomatis bulan berikutnya itu akan muncul tagihan utuh lagi. Oh. Nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Yang kemarin ya? Namun peserta bisa mendaftarkan kembali. Bisa mendaftarkan kembali melalui mobile SKN tadi ya didaftarkan lagi asalkan masih ada tunggakannya minimal 6 bulan tadi. Jadi bisa mendaftar kembali. Oke. Kalau sudah lewat lupa misalkan 1 bulan tidak dibayar. 1 bulan ini hitungannya lewat bulan ya? Lewat bulannya. Oke. Jadi kalau misalkan kurang 2 minggu ke awal bulan depan gitu itu sudah terhitung ya sudah 1 bulan berarti ya. Pokoknya jangan lewat di bulan yang sama saat mendaftar itu tadi ya. Oke. Jadi mungkin saya bisa jelaskan cakap detail nih. Di mobile JKN itu kan nanti ada menu login ya aplikasi itu pilih aja menu program merelaksasi tunggakan. Itu ada langsung mbak. Menunya disitu ada. Lalu yang kedua pilih pendaftarannya pada aplikasi akan menampilkan data tunggakan peserta. Istilahnya simulasinya itu otomatis disitu langsung ada. Nah bagi peserta yang tidak berhak akan ada keterangan status bahwa tidak berhak mengikuti program relaksasi tunggakan. Misalkan tunggakannya masih 5 bulan. Itu akan diketahuan ya di sistem ya. Di sistem seperti itu. Oke. Baik. Nah ini dia kalau memang Oh ya. Oke. Baik. Saya ke Karin. Iya. Di sini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari WhatsApp Redaksi dengan Mirza Rinanda di Sukodono. Maksimalisasi penunggakan yang direlaksasikan oleh pihak BPJS Kesehatan itu berapa lama? Siapa tahu kan kalau menunggaknya ternyata sudah mau setahun nanti malah ada dendanya gitu. Kan jadi takut. Nah ini dia. Kayaknya baru gabung ini mbak Mirza. Gak apa-apa. Boleh diulang lagi ini silahkan. Kalau sudah satu tahun boleh gak sih bisa gak sih relaksasi ini? relaksasi ini kuncinya itu enam bulan. Dia memiliki tunggakan enam bulan. Maksimal. Maksimal enam bulan. Lebih dari enam bulan. Ya. Lebih dari enam bulan. Oke. Karena enam bulan plus satu bulan di jalan ya kan. jemputan. Jadi kalau sudah satu tahun bisa. 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 Maksimal tunggakan itu. Lebih dari enam bulan. Maksimal tunggakan yang dimaksud mungkin itu adalah tunggakan iuran murni ya. Tunggakan iuran misalkan gak bayar setahun gitu. Sesuai dengan perpres 64 tahun 2020 itu peserta maksimal tunggakannya adalah 24 bulan. Maksimalnya 24 bulan. Misalkan dia menunggak 28 bulan misalkan. Maka yang secara otomatis terhitung di di aplikasi ya. Atau yang tersampaikan oleh channel-channel pembayaran dan sebagainya itu pasti 24 bulan. Plus iuran berjalan. Karena memang data kan sudah masuk ke sistem ya. Jadi memang secara otomatis nanti akan menyesuaikan dengan perpres untuk persyaratan-persyaratannya ya. Oke, baik. Nah, sahabat kalau memang ternyata lebih aman itu sebetulnya membayar iurannya itu tepat waktu gitu ya. Itu berarti akun kita itu juga tetap aktif gitu ya Mbak. Iya, betul. Baik, nah ini tidak terasa di sesi akhir perbicaraan kita tentang relaksasi iuran JKN KIS. Apa nih yang sekali lagi perlu dipesankan untuk masyarakat kita? Ya, kalau bisa jangan sampai ikut relaksasi. Tapi kalau misalkan terpaksa, gimana? Mbak Gigi, silahkan. Kalau pesannya sih tetap sama seperti yang tadi. Kalau bisa nggak usah ikut relaksasi. Jadi tetap bayar iurannya tetap waktu setiap bulannya agar kepeseratan tetap aktif. Jika memang memiliki riwayat lupa membayar iuran mungkin bisa mulai bulan ini untuk datang ke bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan mendaftar auto debit iuran JKN KIS. Kalau masih was-was juga atau enggak saya nggak mau auto debit gitu. Berarti peserta bisa install aplikasi mobile JKN dan rutin memeriksakan status kepesertaannya setiap bulannya. Jadi biar ingat oh iya bulan ini belum bayar di aplikasi mobil JKN juga ada riwayat pembayaran jadi nanti bisa sebagai pengingat gitu mbak. Oke baik ada yang temakan mungkin mas Yeddy silahkan. Terima kasih. Nah mungkin pesertanya juga nggak mau nih didastarkan melalui auto debit ya. Nggak suka sukanya itu bayarnya satu tahun misalkan. Itu juga bisa. Jadi tahun ini saya bayar satu tahun gitu itu sudah bisa dilakukan pembayaran di muka istilahnya gitu. Nah bisa lewat mobil bankingnya bisa lewat ATM itu ada pilihan menu bayar satu bulan dua bulan nah langsung aja bayar disitu dua belas bulan dua belas bulan langsung itu ya. Langsung itu satu tahun oh iya sudah aman satu tahun lagi nanti gitu lebih aman seperti itu oke baiklah ya sahabat Sarah Sidoarjo demikian perbicaraan kita bersama Mbak Rizki Nur Maulidia selaku staff komunikasi publik juga Mas Deddy Hari Maulana selaku staff penagian dari BPJS Kesehatan Sidoarjo kita sudah bahas tentang relaksasi iuran JKN KIS mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang sudah mendengarkan juga terima kasih Mbak Giki dan Mas Deddy sukses selalu salam sehat selalu ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya sahabat demikian perbincangan kita pagi ini dan saya masih akan lanjut menemani Anda